Terima kasih Kalau ada rezeki jangan lupa sedekah Meskipun tidak banyak Jangan lupa sisikan waktu untuk bersilatur rahmi Ada waktu, entah sepakan sekali Entah kapan, paling minimal Paling tidak nelpon orang tua Kalau memang jauh Misalnya tempat jauh jangan lupa nelpon orang tua Telepon tanya kabar-kabar kakak dan adik Misalnya rutin Kita punya kegiatan rutinitas Jangan lupa bangun sholat malam Meskipun hanya tiga rakaat Seperti itu Kita punya kegiatan rutinitas Sisanya kita mungkin kegiatan duniawi Kerja sana, kerja sini Tapi itu yang harus kita jaga rutinitas tersebut Kita tidak ingin Terlalu banyak muluk-muluk Bicara tentang ini, bicara tentang proyek akhirat Kemudian sampai miliar-miliar Ternyata tidak ada penerapan Yang kita punya sekarang, yang bisa kita lakukan Lakukan Yang bisa kita lakukan Sungguh ini seorang mu'min Kemudian setiap pada subuh dia baca Quran misalnya Ada sebagian ikhwan seperti itu Afan, Ustaz saya kemarin tidak bisa jawab Kenapa lagi baca Quran Apa namanya Jadwal baca Quran Dia punya jadwal baca Quran Terserah masih ada yang baca Quran Setelah subuh ada yang jadwal baca Quran Menjelang tidur Tapi dia punya jadwal Dia punya jadwal Yang dia rutinkan ibadah tersebut Dengan rutinitas ibadah tersebut Kita selalu dekat dengan Allah SWT Karena Allah sumber kebahagiaan kita Allah yang membuat hidup kita bisa bermakna Yang menentukan nasib kita Yang menentukan masa depan kita Semuanya Allah SWT Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi Kawan-kawan yang mungkin punya Masing-masing punya sibuk kerjaan sendiri-sendiri Jangan lupa Rutinitas harian Jangan kita tinggalkan Apapun yang terjadi Jangan lupa untuk mencari